Hari ini, pasangan Rian Ibram dan Dewi Persik memang terus memperlihatkan kedekatan dan kecocokan mereka. Namun baru-baru ini, keduanya pamer foto mesra di atas bot mewah layaknya foto pre-wedding. Foto mesra mereka pun mendapat pujian banyak dari kalangan netizen tanah air. Masyarakat tanah air berharap hubungan keduanya berakhir sampai hari H. Meski belum lama pisah dari Angga Wijaya, Dewi Persik seolah sudah membuka hatinya untuk pria lain, tak terkecuali sosok Rian Ibram. Siring waktu, setelah muncul rumor bahwa dalam waktu dekat Dewi Persik dan Rian Ibram akan melangsungkan lamaran. Hal itu langsung mendapat respons dari janda Saiful Jamil, Ali Tahir, dan Angga Wijaya. Mantan istri Angga, Wijaya itu memang tak masalah apabila Rian Ibram menyukai dirinya. Hanya saja, Dewi Persik tak mau terburu-buru untuk menikah. Tapi kan aku harus melihat dulu ini benar apa enggak. Karena dulu aku menikah yang ketiga aja 8 tahun aku menjanda. Kalau ini sih aku enggak kepengan sampai 8 tahun juga. Terangnya, Dewi Persik ingin melihat kesungguhan Rian Ibram pada dirinya. Terlebih dirinya sudah tiga kali gagal dalam membina rumah tangga. Sehingga pengalaman itulah yang membuatnya lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Dewi Persik menilai zaman sekarang, banyak laki-laki yang sikapnya diam tapi menghanyutkan. Sehingga pengalaman itulah yang membuatnya lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Dewi Persik menilai zaman sekarang, banyak laki-laki yang sikapnya diam tapi menghanyutkan. Makin hari, hubungan Dewi Persik dengan Rian Ibram makin dekat dan itu dilakukan depan selepas cerai dari Angga Wijaya. Pedanggut cantik Dewi Muria Agung atau yang kerap dipanggil Dewi Persik beberapa bulan, ke depan bahkan disebut akan dilamar oleh Rian Ibram. Ya, belum lama bercerai dengan Angga Wijaya. Tampaknya Dewi Persik akan melepas status jandanya. Dengan menikah dengan Rian Ibram di Jember, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung Nasar mewakili dua sahabatnya untuk meminta doa restu kepada pemirsa TransTV agar acaranya lancar sampai hari H. Perkataan Nasar itu juga mendapat tanggapan kocak dari rekannya, Caren Delano. Caren Delano juga meminta uang bantuan untuk biaya acara lamaran itu. Rian Ibram dan Dewi Persik yang tengah duduk berdampingan yang bisa tertawa melihat tingkah lucu dari pedanggut Nasar dan Caren Delano.